Halo kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini, saya ada rencana mau jalan-jalan ke pantai Wakiki Beach yang ada di Honolulu, Hawaii ya. Jadi bagaimana nanti situasi ataupun suasana di pantai Wakiki yang ada di Honolulu, ikuti videonya, oke? Jadi kapal tempat saya bekerja itu ada di belakang sandarnya ya. Hari ini saya putuskan pergi ke sana naik bus ya, ataupun public bus yang ada di Honolulu, oke? Jadi nanti ke public bus-nya saya berjalan kurang lebih 15 menit ke stasiunnya ya. Jadi ini adalah suasana di sekitar Honolulu. Ini jalan raya nih. Jadi di Honolulu ada satu ikon yang sangat terkenal, yaitu Aloha Tower ya. Kalian lihat itu namanya Aloha Tower, salah satu ikon yang terkenal di Honolulu, Hawaii. Di sini di Honolulu tidak ada kabel listrik ataupun kabel telepon ya. Kalian lihat semua menggunakan kabel tanam. Tuh, ya. Jadi ini di Honolulu, Hawaii. Jadi di sini stasiun bus-nya. Jadi nanti saya naik nomor 2 sama nomor 13 yang arah ke Wakiki. Jadi ini bukan ke sana, ini nomor 3 ya. Jadi ini tempat-tempat nunggu penumpang yang mau naik bus ya. Jadi ini bus-nya ya nomor 13 ya, Waikiki. Jadi ongkosnya 2,5 perak satu orang atau 37.500. Ini kita masukin ya. Oke. Jadi kebetulan tadi ketemu sama si Jevan dari Nia Sicilia, sama si Derli dari Manado. Jadi kita sama-sama ke Wakiki Beach. Oke? Oke. Kita sudah sampai kurang lebih tadi 15 menit naik bus-nya ya. Ini kita berjalan menuju ke pantainya di sebelah sana. Nah itu pantainya sudah kelihatan ya. Ini guys. Oke, ke sana. Pantai Wakiki Beach ya. Ini kalian lihat bahwa papan surfing sudah kelihatan. Ombaknya juga sudah mulai terlihat. Jadi nanti saya akan ke sana dan memperlihatkan kepada kalian suasana pantai Wakiki Beach yang sangat terkenal di Honolulu. Nah ini guys. Suasana pantai di Wakiki Beach. Nih. Kalian lihat. Ini banyak yang berenang. Jadi ini adalah kawasan buat anak-anak ya. Yang kalian lihat di sini. Yang di sana ada breakwater. Jadi yang bawa keluarga mandinya ataupun berenangnya di sini. Jadi kalau yang dewasa nanti di sebelah sana. Nanti saya akan memperlihatkan ya kepada kalian. Jadi ini banyak wisatawan tiap hari berkunjung ke Hawaii melihat keindahan dan juga ombak untuk bermain surfing. Kalian lihat di kejauhan itu banyak orang yang menunggu ombak untuk bermain surfing. Nah. Sebelah sana. Nah. Kemudian ini adalah pohon yang sangat sakral di Wakiki Beach ya. Ini umurnya sudah ratusan tahun lebih. Kemudian biasanya di sini kalau sudah sore dilakukan show tarian Hawaii di sebelah sini ya. Di sini guys ya. nah kalian lihat tadi di sana mandi buat anak-anak kemudian di sini buat berjemur ataupun berteduh dan di sana berenang khusus buat dewasa. Jadi kalau sudah selesai berenang di air laut ini ada fresh water ataupun ini air minat penyewaan sepeda ya. Dengan menggunakan kartu ataupun koin di sebelah sini. Nah ini penuh orang guys. Rame. Nah kemudian kalian lihat di sana ada patung itu adalah patung tembaga dari orang lokal di sini yang memperkenalkan surfing ke seluruh dunia. Ya. Namanya Duk Paga Kahanamoku. Nih. lahir Agustus 24 1890 terus wafatnya Januari 22 1968 dia itu tiga kali Olympic Champion dan juga perenang tercepat di dunia. Nih. Antara 1912 sampai 1932. Kemudian dikenal juga dengan fighter of international surfing. Nah ini guys suasana di pantai Waikiki Honolulu ya. Jadi tiap hari ini rame guys. Apalagi matahari sangat bersinar. Kalian lihat itu lagi training ataupun dikasih belajar untuk naik surfing ya. Surfing kelas. Tuh. Kalian lihat. jadi di sini ada juga disewakan surfing papan surfing satu jam itu 20 dolar ya. Ini. Kemudian mereka diajarin bagaimana cara naik ke atas papan surfing. Kalian lihat itu banyak juga di sebelah sana yang belajar naik papan surfingnya ya. Kemudian di sini juga. jadi inilah suasana di pantai Waikiki Beach. Nanti berenangnya di sebelah sana saya ya. Nanti bawa ini saya lompat di situ nanti. Itu. Di sini terlalu ini terlalu pendek sebelah sana yang agak ombak gede tuh. Nah kalian lihat di sini ada lagi surfing school ya. Jadi diajari bagaimana cara naik ke papan selancar dengan baik dan benar pada saat ombak datang. Jadi ini guys kalian lihat di sini ada seorang yang memakai sensor itu mencari benda-benda besi ya. Tuh. Kalian lihat ada dua orang dari emas ataupun apa aja yang berbau besi itu nanti akan ada alarm ataupun sensornya akan bunyi kemudian mereka ambil. Ini ada jet ski ya buat safety lifeguard. kalian lihat rame yang berenang di sini. Kemudian lifeguard-nya selalu melihat dari atas itu ya. Kalian lihat itu. Buat melihat yang pada berenang ataupun main surfing di sekitar Wakiki Wakiki Beach ya. Kalian lihat di pinggir juga ombaknya lumayan besar ya. Di sini juga banyak hotel-hotel yang dekat dengan pantainya. Seperti kalian lihat sini hotel semua ya. Di pinggiran pantai Wakiki Beach-nya. Jadi saya akan mencoba berenang sampai terlalu jauh lah ya. Juga untuk merasakan air laut yang ada di Wakiki Beach yang ada di Konolulu, Hawaii. Oke? datang dengar Okor extrem- areng 23 akhir- опять selamat menikmati oleh selamat menikmati 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 honolulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati